Tidak buruk, tidak buruk. Pria tua berbaju putih itu mengambil telapak tangan Xia Ping dan menatapnya dengan kagum. Dia berkata, kamu hanya berada di surga kesembilan dari alam murid bela diri, namun kamu dapat menampilkan kekuatan seperti itu. Kamu telah mengembangkan tinju lima bentuk hingga mencapai puncak kesempurnaan. Sungguh menakjubkan. Dia berhenti dan menatap Xia Ping. Tapi yang lebih menakjubkan adalah kamu telah membuka sedikit titik akupuntur bayhui di alam murid bela diri dan mengembangkan kekuatan spiritual. Tampaknya kekuatan spiritualmu cukup kuat. Aku tidak tahu seberapa kuatnya dari orang biasa. Apa? Xia Ping terkejut. Hanya dengan satu pukulan, lelaki tua ini sepertinya telah melihat seluruh tubuhnya. Penglihatan orang tua ini sangat menakutkan sampai benar-benar berantakan. Tidak mungkin. Dia telah mengembangkan kekuatan spiritual di alam murid bela diri. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Sekelompok pria berbaju hitam di belakangnya terkejut dan menatap Xia Ping dengan tak percaya. Mereka telah melihat banyak seniman bela diri pada usia 18 tahun. Lagi pula, ada banyak sekali jenius di dunia ini. Jika mereka bersedia mengumpulkan sumber daya, tidak sulit untuk maju ke alam murid bela diri. Namun, untuk mengolah kekuatan spiritual di alam murid bela diri, itu bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dengan sumber daya. Pasti ada bakat yang sangat mengerikan. Benar, aku memang telah mengembangkan kekuatan spiritual, aku Xia Ping. Mendengar ini, lelaki tua berbaju putih itu tiba-tiba tersenyum. Benar saja, kekuatan spiritualmu cukup kuat. Omong-omong, seberapa jauh kekuatan spiritualmu sekarang? Dia memandang Xia Ping dengan rasa ingin tahu. Aku belum mengukurnya dengan hati-hati. Sekitar 120 meter. Jika aku menggunakan kekuatan penuhku, mungkin lebih jauh. Xia Ping menjawab. 120 meter. Sekelompok pria berpakaian hitam di samping semuanya tercengang, dan semuanya sangat ketakutan. Prajurit bela diri biasa yang baru saja mengolah energi psikis mereka akan dianggap cukup baik jika mereka bisa menyebarkannya 2-3 meter. Namun, anak ini hanya berada di alam murid bela diri dan kekuatan spiritualnya telah mencapai lebih dari 100 meter. Kekuatan spiritual semacam ini lebih dari 10 kali lipat dari orang biasa. Itu terlalu menakjubkan. Pria tua berbaju putih itu juga sedikit gemetar dan menatap Xia Ping. Benar saja, kamu adalah seorang jenius yang langka dalam 100 tahun. Kamu sangat kuat di alam murid bela diri. Setelah kamu maju ke alam murid bela diri, bukankah kamu akan menantang surga? Bagi seorang seniman bela diri, kekuatan jiwa seseorang sangatlah penting. Semakin kuat jiwa seseorang, semakin kuat kekuatan mentalnya. Itu bahkan akan meningkatkan kecepatan pemahaman seseorang tentang seni bela diri. Ini adalah bakat. Ada beberapa pil dan ramuan yang bisa menutupi kekurangan tubuh, membuat tubuh semakin kuat. Namun, hampir tidak ada ramuan yang bisa meningkatkan kekuatan jiwa seseorang. Bisa dikatakan ini bawaan, ditakdirkan sejak lahir. Bahkan jika ada harta tak tertandingi yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa seseorang, harta itu bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh orang biasa. Diperkirakan bahwa seluruh kota Tiansui bahkan tidak memiliki cukup uang untuk ditukar. Adapun Xia Ping, dia telah menjalani dua kehidupan. Kedua jiwanya telah menyatu dan telah mengalami mutasi. Kekuatan jiwanya setidaknya sepuluh kali lebih kuat dari orang biasa. Setelah melalui temper teknik kultivasi puncak, seni abadi yang murni, itu menjadi lebih kuat. Oh benar. Pria tua berjubah putih itu menatap Xia Ping dan tiba-tiba bertanya, apakah kamu tahu tentang perusahaan raksasa? Perusahaan raksasa? Tentu saja saya tahu. Xia Ping menganggup tanpa basa-basi. Jika ada orang yang tinggal di planet Yanhuang tidak mengetahui tentang perusahaan raksasa, maka dia sama sekali bukan dari planet Yanhuang. Karena perusahaan raksasa hanyalah konglomerat super dari seluruh planet Yanhuang. Bisnisnya merambah ke semua lapisan masyarakat. Jaringan virtual, kereta maglev, rumah pintar, komunikasi jaringan, hotel, real estate, pengiriman, dan sebagainya, semuanya dikendalikan oleh perusahaan raksasa. Dapat dikatakan bahwa ini hanyalah sebuah organisasi super. Beberapa orang berpikir bahwa kekuatannya hampir di atas pemerintah federasi. Ini adalah kekuatan yang benar-benar transenden. Tentu saja, ada juga dua organisasi yang bisa dibandingkan dengan perusahaan raksasa. Salah satunya adalah Life Company, yang mengendalikan lebih dari 50 persen obat medis di seluruh planet Yanhuang. Ini menghasilkan sejumlah besar pil dan ramuan energi. Misalnya, ramuan emas diproduksi oleh perusahaan ini. Perusahaan seperti itu hanyalah raksasa farmasi, dan tidak ada yang tahu berapa banyak uang yang mereka hasilkan. Perusahaan yang tersisa adalah Aurora Corporation. Itu adalah raksasa senjata yang memproduksi senjata yang tak terhitung jumlahnya, seperti pistol Aurora, senapan sniper, kapal induk, satelit penginderaan jauh, rudal pintar, bom nuklir, dan sebagainya. Semuanya diproduksi oleh perusahaan ini. Itu mengintegrasikan teknologi perang tercanggih di seluruh planet. Itu hanyalah organisasi seperti monster. Itu memiliki hubungan yang mendalam dengan militer. Beberapa orang menyebutnya mesin perang. Dan ketiga perusahaan super ini adalah tiga raksasa super yang menguasai seluruh planet Yanhuang. Mereka adalah organisasi seni bela diri tirani di atas pemerintah federasi. Semua orang tahu tentang mereka. Bagus kalau kamu tahu. Pria tua berpakaian putih itu tersenyum. Orang tua ini adalah Fang Ru, kepala distrik Yangzu perusahaan raksasa. Kepala distrik Yangzu. Mata Xiaoping mengungkapkan secercah cahaya. Tembakan besar, ini pasti tembakan super besar. Untuk bisa menjadi kepala distrik Yangzu perusahaan raksasa, identitas seperti itu sudah cukup untuk dibandingkan dengan kepala distrik Yangzu nomor satu. Bersin biasa dari tembakan sebesar itu dapat menyebabkan seluruh distrik Yangzu masuk angin selama tiga hari, dan seluruh benua akan terguncang. Alasan kenapa aku datang kepadamu kali ini juga sangat sederhana. Orang tua berpakaian putih Fang Ru memandang Xiaoping. Saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan perusahaan raksasa dan menjadi anggota perusahaan raksasa. Dia sederhana dan langsung. Undang saya untuk bergabung dengan perusahaan raksasa. Xiaoping berkedip. Orang tua berpakaian putih Fang Ru mengangguk. Iya, itu dia. Perusahaan raksasa telah menyerap orang-orang paling berbakat di planet ini dan membiarkan mereka menerima pelatihan terbaik. Mereka yang bisa bergabung dengan perusahaan raksasa semuanya jenius di antara para jenius. Jenius biasa tidak memenuhi syarat untuk bergabung sama sekali. Mereka juga tidak akan diundang. Tentu saja, bergabung dengan perusahaan raksasa juga akan membawa keuntungan yang tak ada habisnya. Anda tidak hanya bisa mendapatkan sejumlah besar materi surgawi dan harta duniawi yang tidak bisa dibeli dengan uang di dunia, tetapi Anda juga bisa mendapatkan berbagai ilmu bela diri terbaik. Manual Seni Juga akan ada pembangkit tenaga Grandmaster Realm dan bahkan pembangkit tenaga King Realm datang untuk membimbing Anda secara pribadi. Siaping mengepalkan tinjunya, dan pikirannya melonjak. Setelah alam murid bela diri adalah alam prajurit bela diri, kemudian alam guru bela diri, kemudian alam Grandmaster, dan kemudian alam raja. Ini adalah alam transcendensi. Setelah Anda mencapai alam raja, Anda dapat membagi tanah dan dinobatkan sebagai raja. Bahkan hukum pemerintah federasi tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Karakter seperti itu bahkan tidak bisa dibunuh oleh bom nuklir, dan masa hidup mereka lebih dari seribu tahun. Jika karakter seperti itu datang untuk membimbing Anda secara pribadi, manfaatnya tidak terbayangkan. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda tawarkan, Anda tidak akan dapat mengundang mereka. Lagipula, bagaimana karakter seperti itu bisa dibeli dengan uang? Pada level ini, terlalu mudah untuk menginginkan uang. Hanya dengan sepatah kata, entah berapa banyak orang yang akan buru-buru memberikan uang kepada mereka. 162. Bagaimana itu? Orang tua berjubah putih Fang Ru memandang Xiaoping. Kuota seperti itu tidak ternilai harganya. Beberapa keluarga ingin membayar miliaran koin federal untuk bergabung tetapi itu tidak mungkin. Jika Anda bukan seorang jenius mutlak, Anda tidak akan memiliki kesempatan seperti itu. Dan sekarang, kamu memiliki kesempatan seperti itu. Selama kamu lulus ujian, kamu bisa bergabung dengan perusahaan raksasa dan menjadi salah satu dari kami. Pria berjubah hitam di samping semua memandang Xiaoping dengan iri. Mereka hanyalah pengikut lelaki tua berjubah putih itu. Tidak mungkin bagi mereka untuk bergabung dengan perusahaan raksasa. Belum lagi fakta bahwa Penatua Fang telah mengambil inisiatif untuk mengundang bocah ini. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Setelah bergabung dengan perusahaan raksasa, tidak bisakah saya mendaftar ke universitas? Xiaoping ingin mengetahui hal ini. Orang tua berjubah putih Fang Ru tersenyum. Tentu saja tidak. Bahkan jika kamu bergabung dengan perusahaan raksasa, kamu masih bisa kuliah. Atau lebih tepatnya, kami berharap kamu bisa terus belajar dan menjadi lebih kuat. Kamu bisa memahaminya seperti ini. Berbagai universitas di federasi adalah basis pelatihan publik untuk seniman bela diri. Sedangkan untuk berbagai organisasi seni bela diri, mereka adalah tempat bagi para lulusan untuk bekerja setelah mereka lulus. Saya percaya Anda tahu bahwa beberapa seniman bela diri memilih untuk bergabung dengan perusahaan swasta setelah mereka lulus. Beberapa memilih untuk mendirikan perusahaan mereka sendiri, beberapa bergabung dengan federasi, dan beberapa menjadi tentara. Namun, untuk bersaing memperebutkan seniman bela diri yang potensial, banyak faksi mulai bersaing dari sekolah menengah. Xiaoping mengangguk. Apakah seorang seniman bela diri memiliki potensi atau tidak dan apakah mereka dapat memasuki ranah ekstrim dari seni bela diri dapat dilihat dari sekolah menengah. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Tentu saja, ada beberapa yang memiliki hasil rata-rata di sekolah menengah dan meledak di universitas. Namun, itu sangat jarang dan bisa diabaikan. Oleh karena itu, banyak organisasi seni bela diri akan memperhatikan kejeniusan dari berbagai sekolah. Begitu mereka memiliki sedikit potensi, mereka akan diambil dan ditandatangani terlebih dahulu, memungkinkan mereka untuk bergabung dengan organisasi mereka. Lagipula, hanya ada begitu banyak orang jenius. Jika orang lain mengambil satu, akan ada yang berkurang. Tentu saja, mereka harus bertindak terlebih dahulu. Tapi apa artinya percobaan ini? Xiaoping terus bertanya. Ini adalah ujian bagi Anda untuk bergabung dengan perusahaan raksasa. Setiap orang yang ingin bergabung dengan perusahaan raksasa harus berpartisipasi. Tidak ada pengecualian. Hanya dengan lulus Anda dapat bergabung secara resmi. Orang tua berjubah putih Fang Ru tersenyum. Uji coba ini sangat sulit, tapi itu hanya untuk seniman bela diri biasa. Saya yakin bagi Anda, uji coba ini semudah membalik tangan Anda. Dia memiliki kepercayaan penuh pada Xiaoping. Dia hanya berada di alam murid bela diri, tetapi dia telah mengembangkan kekuatan spiritual. Dia bisa menantang orang-orang dari tingkat yang lebih tinggi dan mengalahkan orang-orang di alam murid bela diri. Jika orang seperti itu tidak bisa lulus ujian, dia tidak tahu siapa yang bisa. Pada titik ini, Xiaoping sudah mengambil keputusan. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Begitu dia bergabung dengan perusahaan raksasa, dia akan mendapat perlindungan dari entitas raksasa ini. Siapa yang berani menyentuhnya? Tidak peduli berapa banyak masalah yang ditimbulkannya, perusahaan raksasa akan dapat dengan mudah menyelesaikannya. Ini adalah dukungan yang kuat. Belum lagi, dia juga bisa menggunakan perusahaan raksasa untuk mendapatkan segala macam manual seni bela diri tingkat puncak, serta segala macam bahan surgawi dan harta duniawi untuk terus meningkatkan basis kultifasinya. Pada saat itu, bahkan jika sistem kebencian super ini menghilang, dia masih bisa mengandalkan perusahaan raksasa untuk bangkit dan menjadi lebih kuat dengan cepat. Akan sangat bodoh untuk menolak. Bagaimana menurutmu? Apakah Anda tertarik untuk bergabung? Fangru memandang Xiaoping. Xiaoping mengangguk. Aku akan bergabung. Sangat bagus. Fangru tersenyum. Dia sangat senang. Dia akhirnya mendapatkan kejeniusan yang tiada taraf. Bahkan baginya, penanggung jawab wilayah Yang Zhu, ini merupakan kontribusi yang relatif besar. Meskipun perusahaan raksasa adalah kekuatan besar, mereka masih haus akan jenius seni bela diri. Justru karena perusahaan raksasa memiliki persediaan jenius seni bela diri yang tak ada habisnya, mereka mampu mempertahankan status mereka sebagai kekuatan utama. Dengan suara Pak, dia menekan jam tangan pintar di pergelangan tangannya. Proyeksi virtual segera diproyeksikan. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan mengetuknya dengan ringan, mengirim dokumen ke ponsel Xiaoping. Oh benar, ini adalah kontrak untuk Anda bergabung dengan perusahaan raksasa. Setelah Anda menandatangani kontrak ini, itu akan memiliki efek hukum dan Anda akan dianggap telah bergabung dengan perusahaan raksasa. Jangan khawatir, kontrak perusahaan raksasa masih sangat lunak untuk seniman bela diri. Xiaoping mengeluarkan ponselnya dan melihatnya dengan detail. Kontrak perusahaan raksasa dianggap lebih lunak untuk seniman bela diri. Itu hanyalah kontrak kerja dan bukan kontrak budak. Beberapa organisasi seni bela diri sangat jahat. Mereka dengan sengaja mengambil kontrak penipuan, kontrak budak, mencoba mengikat seniman bela diri seumur hidup. Beberapa jenius seni bela diri telah jatuh ke dalam perangkap mereka karena ini. Akibatnya, mereka menghabiskan waktu puluhan tahun untuk melawan tuntutan hukum, dan kedua belah pihak menderita kerugian. Namun, perusahaan raksasa adalah salah satu dari tiga negara adidaya yang huang star. Itu diremehkan untuk membuat kontrak jebakan seperti itu. Namanya saja sudah cukup untuk menarik banyak seniman bela diri jenius untuk bergabung. Dengan menjaga keadilan, mereka bisa terus mempertahankan statusnya sebagai kekuatan besar. Memikirkan hal ini, Xia Ping mengklik kontrak, mengikatnya ke kartu identitasnya, dan berteleportasi kembali. Sangat bagus. Melihat Xia Ping telah menandatangani kontrak, lelaki tua berpakaian putih Fang Ru tersenyum lebih cemerlang dan berkata, Setelah seminggu, kita akan memulai persidangan. Pada saat itu, saya akan mengirim seseorang ke sekolah untuk menjemputmu. Sendiri. Bukankah itu akan menunda ujian masuk perguruan tinggi? Tanya Xia Ping. Fang Ru melambaikan tangannya. Jangan khawatir, sidangnya mungkin akan berlangsung selama sebulan. Masih ada dua bulan sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Untuk sekolah, saya juga akan mengirim seseorang untuk membantu Anda mengajukan cuti. Oke, kembali dan persiapkan dengan baik. Bekerja keras untuk meningkatkan kultivasi seni bela diri Anda. Semakin baik kinerja Anda dalam uji coba ini, semakin besar manfaat yang akan Anda dapatkan. Dia samar-samar mengingatkan Xia Ping. Oke, Xia Ping mengangguk, lalu dia berbalik dan meninggalkan Aula. Saat sampai di lantai satu, dia langsung melihat sekelompok pria parubaya berjas hitam, memancarkan Aula Petinggi. Mereka semua menunggu di depan pintu. Xia Ping segera menyadari bahwa pria parubaya berjas hitam ini tidaklah sederhana. Semuanya adalah pejabat tinggi dan Taipan kota Tiansui. Beberapa dari mereka bahkan adalah anggota parlemen dan wali kota yang sering muncul di TV. Bahkan jika dia tidak peduli dengan politik, dia tahu reputasi orang-orang ini. Lagi pula, terus terang, kelompok orang ini adalah langit dari seluruh kota Tiansui. Keponakan Xia Saat ini, seorang pria gemuk dengan perut buncit muncul. Dia memandang Xia Ping dengan senyuman dan sikap yang sangat antusias. Anda, Xia Ping mengedipkan matanya. Dia tidak mengenal pria gendut ini, tetapi dia tidak tahu mengapa dia merasa pria ini sangat akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Saya ayah Feng Hetang, Feng San. Pria gemuk berjas itu berkata sambil tersenyum. Benar saja, dia adalah ayah Feng Hetang. 163 Kenyataannya, Xia Ping telah meremehkan pentingnya dia bergabung dengan perusahaan raksasa. Tidak ada yang tahu lebih baik daripada tembakan besar kota Tiansui apa artinya bagi Xia Ping untuk bergabung dengan perusahaan raksasa. Itu berarti Xia Ping telah melangkah ke jalur menjadi seorang seniman bela diri. Jenius manapun yang diundang untuk bergabung dengan perusahaan raksasa pasti akan menjadi ahli raja alam selama mereka tidak mati di sepanjang jalan. Begitu mereka menjadi ahli rilem raja, mereka akan segera diberi gelar raja. Mereka akan memiliki kekuatan yang luar biasa dan satu perintah bisa membuat puluhan ribu orang sujud kepada mereka. Bahkan status seorang jenderal federasi bukanlah apa-apa. Klan seperti mereka dari Skywater City hanya bisa bertekuk lutut dan memuji ahli King Rilem. Karena selama ahli raja rilem tidak senang dan dengan santai mengatakan beberapa patah kata, maka klan mereka akan lenyap keesokan harinya sementara seluruh klan mereka akan dimusnahkan. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya seorang ahli King Rilem. Ketika menghadapi seorang jenius mengerikan yang memiliki masa depan yang cerah dan ahli raja rilem masa depan, jika mereka tidak mengambil kesempatan sementara Xiaoping lemah untuk mengenalnya dan menjilatnya, mungkinkah mereka berniat untuk menunggu. Untuk Xiaoping tumbuh menjadi ahli raja rilem sebelum melakukannya. Pada saat itu, mereka mungkin bahkan tidak bisa memasuki pintu. Jadi itu Paman Feng. Meskipun Xiaoping tidak tahu mengapa orang-orang ini begitu ramah, dia tahu bahwa dia tidak perlu takut pada mereka. Itu sudah cukup selama dia tidak bertindak rendah hati. Mendengar ini, Feng San terkekeh dan tampak sangat bahagia, keponakan Xia terlalu sopan. Kamu tidak tahu identitas orang-orang di sini, kan? Izinkan aku memperkenalkanmu. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk seorang pria parubaya dengan setelan hitam. Dia memiliki wajah persegi dan aura yang kuat dan bermartabat. Ini wali kota-kota Tian Sui kita, Qin Fei. Halo, wali kota Qin. Xiaoping memandang wali kota Qin dan mengangguk sebagai salam. Ini mungkin ayah Qin Muyang. Seperti yang diharapkan dari wali kota, dia adalah rubah tua yang sudah lama berkecimpung dalam politik dan sangat lihai. Bahkan ketika dia mengalahkan Qin Muyang di final, wali kota tidak menunjukkan rasa tidak senang. Keponakan Xia terlalu sopan. Selamat bergabung dengan perusahaan raksasa. Mulai sekarang, kamu mungkin akan terbang ke langit. Di masa depan, kamu pasti akan menjadi kebanggaan kota Tian Sui. Qin Fei tersenyum dan sangat baik. Kemudian, Feng San menunjuk ke pria parubaya lain yang sangat anggun dengan kacamata berbingkai emas. Dia terlihat sangat lembut. Ini adalah wakil wali kota-kota Tian Sui, Liu Jiang He. Halo, wali kota Liu. Xiaoping juga dengan ringan menganggupkan kepalanya. Orang ini pasti ayah Liu Liang. Dia bisa merasakan aura dingin yang datang dari pihak lain. Dia mungkin tidak selembut dan selembut yang terlihat di permukaan. Ketika dia benar-benar kejam, dia mungkin lebih menakutkan daripada putranya, Liu Liang. Adapun Liu Liang, dibandingkan dengan ayahnya, Liu Jiang He, dia jauh lebih rendah. Hanya dalam hal kelihayan, dia jauh dari sebanding. Seekor anjing yang benar-benar menggigit tidak menggonggong. Begitu dia bergerak, itu akan menjadi gerakan yang ganas, tidak menyisakan ruang untuk bermanuver. Senang bertemu denganmu, keponakan Xia. Selamat telah menjadi juara kompetisi pertarungan. Kamu benar-benar pantas mendapatkannya. Liu Jiang He juga sedikit tersenyum, seolah tidak ada ketidaksenangan yang terlihat. Meskipun pihak lain telah mengalahkan putranya dan mempermalukannya di arena, dia tampaknya tidak peduli sama sekali. Sikapnya seperti angin musim semi. Mengenai situasi ini, Xia Ping hanya bisa menghela nafas. Perubah tua di kalangan pejabat ini tidak sederhana. Kesabaran mereka sendiri bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Tanpa kultivasi puluhan tahun, tidak mungkin mencapai level ini. Benar, ini perwakilan Huang, ini perwakilan Li, dan ini perwakilan Chen. Feng San memperkenalkan anggota berikutnya satu demi satu. Masing-masing dari mereka adalah tokoh besar Skywater City dan anggota berpangkat tinggi dari setiap keluarga besar. Ketika dia memperkenalkan orang terakhir, dia berhenti dan berkata, En, ini adalah patriark dari keluarga Namong, Namong Hai. Dia menunjuk ke pria parubaya terakhir yang mengenakan jas putih. Dia terlihat sangat tampan, benar-benar seperti paman yang tampan. Mendengar ini, mata Xia Ping berbinar. Dia juga menyapa, dan dengan sangat antusias berkata, Ayah, apa? Ketika Namong Hai mendengar ini, dia hampir melompat karena marah. Separuh wajahnya berubah menjadi hijau. Apa yang disebut bajingan kecil ini? Siapa yang dia panggil ayah? Apakah dia bahkan tahu cara berbicara? Orang lain juga memiliki ekspresi aneh. Tentu saja, mereka juga tahu tentang hubungan bocah cilik ini dengan Namong Wu selama kualifikasi. Mungkinkah keduanya sudah menjalin hubungan asmara? Kalau tidak, mengapa dia memanggilnya ayah? Aku bukan ayahmu. Wajah Namong Hai sangat hitam, dan sikapnya sangat kaku. Sejujurnya, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang bajingan ini. Tentu saja, bakat seni bela dirinya tidak palsu, tetapi masalahnya adalah pria ini terlalu bermoral, dan memiliki banyak pacar. Jika putrinya benar-benar mengikuti bajingan ini, siapa yang tahu berapa banyak kesulitan yang akan dia derita? Bahkan jika dia ingin menemukan menantu yang sempurna, dia tidak akan pernah memaksa bayi perempuan satu-satunya. Tembakan besar lainnya juga mencibir. Mereka belum pernah melihat tembakan besar Namong Hai mengungkapkan ekspresi seperti itu. Oh, ayah mertua, siaping mengubah cara dia mengatakannya. Wajah Namong Hai menjadi semakin gelap, aku juga bukan ayah mertuamu. Wajah bajingan ini terlalu tebal, apakah dia berpikir bahwa dengan mengubah cara dia memanggilnya, dia tidak akan tahu. Ingin menikahi bayi perempuannya, bagaimana bisa begitu mudah? Tidak masalah, itu akan terjadi cepat atau lambat. Siaping dengan santai berkata, tidak peduli sama sekali. Cepat atau lambat pantatku. Namong Hai mengatupkan giginya dan menatap siaping. Dia tiba-tiba merasa bajingan ini terlalu berbahaya. Jika putrinya terus berhubungan dengan pria ini, dengan kulitnya yang tebal, ditambah dengan omelannya yang terus-menerus, mungkin dalam dua atau tiga hari, dia akan bisa mendapatkan putrinya. Pada saat itu, bajingan ini akan membawa little siaping ke pintunya untuk melamar, bahkan jika dia tidak mau, dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Tidak, mulai besok, dia harus waspada terhadap siaping ini. Begitu putrinya memiliki kesempatan untuk mendekati bajingan ini, dia harus segera mengirim orang untuk menghentikannya. Namong Hai mengepalkan tinjunya, dia langsung menganggap siaping sebagai orang yang paling berbahaya. Uhuk-uhuk. Melihat wajah Namong Hai menjadi hitam seperti batu bara, Feng San tidak bisa menahan batuk, dia membantu Namong Hai keluar dan berkata, Keponakan sia, sebenarnya, kami datang ke sini untuk mencarimu untuk satu hal. Besok malam, kami akan mengadakan pesta di Skywater Hotel, yang secara khusus bertanggung jawab untuk menerima 16 jenius teratas dari turnamen pertempuran. Saya harap Anda memberi saya kehormatan untuk hadir. Dia mengatakan tujuan mereka datang ke sini. Mereka mengadakan pesta ini dengan harapan generasi penerus mereka akan bersentuhan dengan monster ini dan menjalin hubungan yang baik. Lagi pula, tidak peduli bagaimana para tetua dengan sengaja berusaha untuk dekat, itu tidak sebaik berteman dengan generasi yang sama. Oke, aku pasti akan hadir. Siaping ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Lagi pula, ini adalah undangan dari tembakan besar Skywater City, tidak mungkin dia menolak. Bagaimanapun, orang tuanya, serta berbagai kerabat dan temannya, semuanya tinggal di Skywater City, kebutuhan dasar mereka semua ada di sini, tidak perlu menjadi musuh dengan tembakan besar ini. Bagus sekali, ini undangannya, saya harap keponakan Xia dapat memberkati kita dengan kehadirannya, kata Feng San sambil tersenyum. Siaping mengangguk, menerima undangan itu, dan berbalik untuk pergi. 164. Di sebuah gudang rahasia di pinggiran kota Tianzui, tidak ada seorang pun di sekitarnya. Itu bisa dianggap sebagai gudang yang ditinggalkan, dengan semua jenis sampah logam menumpuk di dekatnya. Saat ini, ada sekelompok orang berkumpul di gudang. Itu adalah Zhou Kuandan yang lainnya. Bos, tempat ini telah dicari. Seorang pria berbaju hitam memandang Zhou Kuandan berkata, tidak ada orang di sekitar, dan sangat sedikit orang yang datang ke gudang ini. Ini telah digunakan sebagai tempat pembuangan sampah. Bahkan jika seseorang berteriak dan berteriak di sini, tidak ada yang akan menyadarinya. Ini tempat yang bagus untuk menyembunyikan orang. Pria berpakaian hitam lainnya juga berkata dengan suara yang dalam, baru beberapa jam yang lalu, kami juga telah menyelidiki situasi keluarga Xiaoping, kamera pengintai di sepanjang jalan, serta rute mundur, saya telah menyelidiki dengan jelas, itu sudah sangat mudah. Begitu kita menangkap keluarga Xiaoping, kita bisa menghilang secara diam-diam dan mundur dengan aman ke gudang ini. Saya jamin polisi tidak akan bisa melacak petunjuk apapun. Dia adalah seorang veteran penculikan dan sangat akrab dengan hal-hal ini. Zhou Kuandan sangat puas. Bagus. Xiaoping baru saja memenangkan kompetisi pertempuran dan menjadi fokus seluruh kota. Dia adalah figur publik. Begitu dia menghilang, akan ada keributan besar. Kamu harus melakukannya dengan sempurna, jika tidak, jika polisi melihat ada kekurangan, kita semua akan tamat. Nada suaranya sangat ketat, dan dia tidak akan membiarkan kegagalan apapun. Berbicara tentang ini, seorang pria berkulit hitam ragu-ragu dan berkata, Bos, sekarang kami tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa Xiaoping membunuh Zhou Ding dan yang lainnya. Jika kami bergerak pada mereka dan menemukan bahwa kami menemukan orang yang salah, saya aku takut itu akan menyebabkan masalah besar. Bagaimanapun, Xiaoping adalah figur publik dan dikenal oleh banyak orang. Begitu aksi kami bocor, saya khawatir kami langsung dicari polisi. Wajahnya sangat serius. Lagipula, Xiaoping bukanlah orang yang tidak dikenal. Dia baru saja memenangkan kompetisi pertarungan dan sudah dianggap sebagai selebriti. Begitu orang seperti itu menghilang, pasti akan menimbulkan kegemparan di kepolisian. Bahkan jika mereka melakukan semuanya dengan sempurna, mereka masih akan merasa sedikit bingung. Mereka selalu merasa bahwa mungkin ada kesalahan di suatu tempat, dan kemudian mereka akan ditangkap oleh polisi dan mati tanpa tempat pemakaman. Diam. Zhou Kuan berteriak dengan marah dan menatap bawahannya, mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Bukti, apakah Anda salah paham akan sesuatu? Hanya polisi yang membutuhkan bukti untuk melakukan sesuatu. Kami orang-orang dunia bawah tidak membutuhkan bukti untuk melakukan sesuatu. Selama masih ada jejak kecurigaan, itu sudah cukup. Aku lebih baik membunuh seribu orang dengan salah daripada membiarkan satu orang pergi. Jadi bagaimana kalau dia salah? Dia hanya kurang beruntung. Aku, Zhou Kuan, telah membunuh orang yang dia niaya. Keluarga Siaping bukan satu-satunya. Jika dia ingin menyalahkan seseorang, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena berani memprovokasi klan Zhou saya. Ini adalah jalan menuju kematiannya, jadi siapa lagi yang bisa dia salahkan? Dia pembunuh dan pendendam, dan dia seperti ular berbisa yang ganas dan kejam. Selama musuh menjadi sasarannya, maka dia akan menggigit mereka sampai mati dan sama sekali tidak akan menyerah. Kasihan Empat atau lima pria berpakaian hitam itu menggelengkan kepala, merasa kasihan pada Siaping. Bocah ini bisa dianggap jenius dengan masa depan tanpa batas. Di masa depan, dia bahkan mungkin menjadi ahli level Grandmaster. Tapi sekarang dia menjadi sasaran seseorang yang kejam seperti Zhou Kuan, dia sudah mengambil setengah langkah ke neraka. Tidak ada masa depan baginya. Jenius hanya menakutkan ketika mereka tumbuh dewasa. Jenius yang tidak tumbuh tidak lebih dari ini. Dengarkan. Zhou Kuan menatap bawahannya dan berkata, kali ini, kita harus berhasil. Kita harus memastikan tidak ada yang salah. Jika ada yang melakukan kesalahan, aku akan mengambil nyawanya. Kata-katanya mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Iya bos. Beberapa bawahan semuanya tercengang dan tidak berani mengatakan apapun yang menentangnya. Mereka tahu betapa menakutkannya bos mereka. Dia tidak akan kembali pada kata-katanya dan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tidak perlu untuk itu. Biarkan aku mengambil nyawa mereka untukmu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di gudang, bergema di area tersebut. Itu seperti suara kematian. Siapa ini? Sebagai seorang ahli di surga pertama alam seniman bela diri, Zhou Kuan tiba-tiba merasa rambutnya berdiri tegak. Merasakan bahaya kematian datang dari sekelilingnya, setiap pori di tubuhnya menyusut. Wuss. Dalam sekejap mata, empat atau lima batu langsung terbang keluar dari udara, membelah udara seperti kilat hitam. Dengan suara melengking, mereka membombardir para pria berpakaian hitam. Dengan sedikit poni, empat atau lima pria berpakaian hitam yang berdiri di tempat bahkan tidak sempat bereaksi. Kepala mereka langsung ditembus batu dan meledak seperti semangka, darah berceceran di mana-mana. Kemudian, tubuh mereka jatuh ke tanah dengan ledakan keras, dan sejumlah besar debu beterbangan. Hanya dalam waktu singkat, semua bawahan ini sudah mati. Bajingan, siapa itu? Siapa yang membunuh anak buahku? Zhou Kuan sangat marah. Seorang bajingan yang tidak diketahui asalnya sebenarnya berani membunuh anak buahnya. Dia sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Iya-iya-iya. Pada saat ini, sesosok keluar dari kegelapan, berjalan selangkah demi selangkah. Suara langkah kakinya terdengar seperti sedang menginjak detak jantung manusia, dan suasananya menindas dan tegang. Siaping. Melihat penampilan sosok ini, pupil mata Zhou Kuan menyusut. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Musuh yang dia rencanakan untuk dihadapi benar-benar muncul di depannya. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Hal pertama yang dia rasakan adalah kejutan yang tak tertandingi. Kapan rencananya bocor? Mengapa bocah ini mendatanginya secara pribadi dan bahkan membunuh anak buahnya? Kamu adalah Zhou Kuan, kakak laki-laki Zhou Ding. Siaping memandang Zhou Kuan dengan tenang. Aku dengar kamu berencana mengirim orang untuk menculik keluargaku dan bahkan ingin membunuhku. Kamu cukup berani. Pernahkah kamu berpikir tentang bagaimana kamu akan mati? Niat membunuh yang mengerikan muncul dalam nada tenangnya, mengungkapkan kemarahannya yang menakutkan. Jika dia tidak mengetahui tentang rencana komprehensif ini sebelumnya, keluarganya akan mendapat masalah. Dia tidak akan pernah memaafkan musuh yang begitu kejam dan bengis. Bagaimana kamu tahu tentang rencanaku? Zhou Kuan sama sekali tidak tahu. Bisa dibilang rencananya improvisasi dan hanya memakan waktu beberapa jam. Bahkan jika anak buahnya ingin mengkhianatinya, mereka tidak akan punya waktu. Pergilah bertanya pada Hades. Dia mungkin tahu sesuatu. Dengan keras, siaping menggerakkan tangannya. Gaya pertama dari teknik tujuh panah, menusuk hati dan tulang. Wuss. Dalam sekejap, dua hingga tiga batu beterbangan, merobek udara dengan kekuatan penetrasi yang mengerikan. Sekali pukul, bahkan batu seberat puluhan ribu kilogram pun akan tertembus. Konyol, seorang murid bela diri berani menyerang praktisi bela diri. Apakah kamu tahu bahwa kamu mencari kematian? Zhou Kuan mencibir, memperlihatkan tatapan ganas, dan truki yang kejam melonjak dari tubuhnya. 165. Bang. Dengan pukulan, lapisan cahaya putih muncul di kepalan tangan Zhou Kuan. Dia melepaskan ki aslinya, menunjukkan kekuatannya yang tak tertandingi. Raungan menakutkan datang dari udara, seperti auman harimau ganas. Sebelum tiga batu terbang bisa mendekat, mereka segera dihancurkan menjadi bubuk oleh kekuatan tinju Zhou Kuan. Tidak buruk. Mata Xiaoping berkilat. Dia langsung tahu bahwa Zhou Kuan lebih kuat dari Qin Muyang. Meskipun mereka berdua berada di surga pertama alam prajurit bela diri, yang satu adalah seorang veteran yang telah mengalami ratusan pertempuran, sementara yang lainnya adalah pemula yang baru saja maju. Keduanya pada dasarnya berbeda. Konyol. Ini terlalu konyol. Zhou Kuan menatap Xiaoping dan mencibir. Apakah kamu pikir kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu mengalahkan seorang pemula yang baru saja maju ke surga pertama dari alam prajurit bela diri? Benar-benar lelucon. Saya, Zhou Kuan, telah berada di surga pertama alam prajurit bela diri selama bertahun-tahun. Saya telah memurnikan ki asli di tubuh saya dan mengalami ratusan pertempuran. Apa yang belum saya lihat? Bagaimana bunga rumah kaca dibandingkan dengan saya? Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu mengetahui rencanaku, itu tidak masalah. Aku akan mematahkan semua tulang di tubuhmu, menghancurkan paru-parumu, dan perlahan menginterogasimu. Percayalah, Anda akan berada dalam keadaan di mana Anda akan memohon kematian. Ada niat membunuh yang dalam-dalam kata-katanya, yang membuat orang bergidik. Boom gelombang-gelombang. Begitu dia selesai berbicara, Zhou Kuan segera menyerang. Seluruh tubuhnya seperti serigala hitam, dan kakinya seperti bola meriam. Dalam sekejap, dia terbang keluar, merobek udara. Kecepatannya luar biasa cepat. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan ki asli putih, memancarkan kekuatan tirani. Dengan aliran udara seperti tornado, dia berlari ke depan. Pergi ke neraka. Teriak Zhou Kuan dengan marah. Dia melemparkan pukulan dengan kekuatan puluhan ribu kilogram, yang cukup untuk menghancurkan segalanya. Bang! Xiaoping mengangkat tangannya dan menamparkan, menghalangi jalan Zhou Kuan. Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Rasanya seperti satelit Harley menabrak bumi. Seluruh udara bergetar, dan bahkan gudang yang ditinggalkan pun bergetar. Kaki siaping mendarat di lantai semen, dan dengan keras, dua jejak kaki yang dalam muncul. Kerikil terbang kemana-mana, dan suara retak terdengar saat retakan menyebar. Bagaimana ini mungkin? Meskipun dia telah menciptakan pemandangan yang menakutkan, mata Zhou Kuan dipenuhi dengan keterkejutan. Biasanya, pukulannya bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh murid bela diri. Satu pukulan sudah lebih dari cukup untuk membuat pihak lain terbang dan menghancurkan tulang mereka. Itu karena kekuatan destruktif dari pukulan yang diresapi dengan Zen Qi tidak terbayangkan. Namun, ketika tinjunya bertabrakan dengan tinju pihak lain, seolah-olah telah tenggelam ke dalam bola kapas. Semua kekuatan dinetralkan dan ditransmisikan ke tanah, tidak dapat membahayakan pihak lain sama sekali. Mati. Mata siaping menunjukkan sedikit kedinginan saat dia mengangkat tangan kirinya dengan tiba-tiba. Tinju ular, ular berbisa menembus jantung. Dalam sekejap mata, tangan kirinya berubah menjadi ular berbisa. Suara mendesis terdengar di udara. Tangannya bergerak dengan cara yang aneh, secepat kilat. Dia menyerang dalam sekejap. Tidak-tidak-tidak, rambut Zou Kuan berdiri tegak. Pengalaman hidup dan matinya selama bertahun-tahun mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak menghindari serangan ini, dia pasti akan mati hari ini. Namun, jarak antara dia dan siaping terlalu pendek. Jaraknya hanya beberapa puluh sentimeter, dan serangan siaping sangat cepat bahkan ular berbisa pun tidak bisa menangkap mangsanya. Bahkan tidak butuh 0,1 detik bagi siaping untuk menyerang. Dengan kecepatan serangan yang begitu cepat dan jarak yang begitu pendek, bagaimana Zou Kuan bisa memblokirnya? Ledakan. Tangan kirinya teracung, kejam dan kuat. Dalam sekejap, itu menembus dada Zou Kuan, seperti tahu, lalu langsung menghancurkan jantungnya. Dengan sekejap, sejumlah besar darah mengalir keluar dari dadanya dan menetes ke tanah. Ini, ini, mata Zou Kuan melebar, memperlihatkan ekspresi ngeri dan kengganan. Rasa sakit yang parah menyebar ke seluruh tubuhnya, dan pikirannya tidak dapat berpikir saat ini. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak mengerti mengapa pukulannya tidak bisa membunuh anak ini. Tapi bagaimana Zou Kuan bisa mengetahui kekuatan seni pelindung Dark North? Bahkan jika Zou Kuan adalah seorang master yang telah maju ke surga pertama dari dunia seniman bela diri, tidak mungkin baginya untuk melampaui kekuatan kin mu yang sendirian. Kekuatan satu pukulan tidak cukup untuk mematahkan seni pelindung Dark North milik Xia Ping. Dia tidak mengetahui hal ini dan berani melakukan yang terbaik untuk memperpendek jarak antara dia dan Xia Ping, jadi dia meninggal. Dengan keras, Xia Ping mengambil kembali tangan kirinya yang berlumuran darah dan menatap Zou Kuan di depannya dengan acuh-ta'acuh. Aku, aku tidak bisa menerimanya, aku tidak bisa menerimanya. Zou Kuan meraung ke langit, sangat sedih dan marah. Untuk berpikir bahwa dia, penguasa surga pertama dari dunia seniman bela diri, mendominasi dunia, membunuh monster, memerintah bawahan yang tak terhitung jumlahnya, status yang dihormati, dan menikmati kemuliaan dan kekayaan. Tapi sekarang, hanya karena sebuah kesalahan, dia mati di tangan seorang anak kecil di alam murid bela diri. Dia meninggal dengan cara yang cemberut dan jantungnya meledak dalam satu gerakan. Bagaimana dia bisa menerimanya? Tapi tidak peduli seberapa tidak relanya dia, tidak peduli seberapa tidak yakinnya dia, dia tidak bisa lepas dari kematian. Dengan keras, tubuhnya jatuh dan hancur di tanah. Lehernya bengkok dan darah mengalir di tanah. Dia telah kehilangan nafas hidupnya. Bahkan yang abadi tidak bisa menyelamatkannya. Dingin gelombang-gelombang. Siaping mengeluarkan mayat yang melarutkan air dari tubuhnya dan meneteskannya ke mayat orang-orang ini. Tiba-tiba, orang-orang ini berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang sama sekali dari dunia ini. Untuk melakukan kejahatan, orang-orang ini telah menghilangkan semua jejak diri mereka sehingga polisi tidak menemukan petunjuk apapun. Mereka mungkin tidak menyangka bahwa mereka akan mati dan tidak ada yang tahu. Hmm, apa ini? Ketika tubuh Zhou Kuan menghilang dan berubah menjadi gumpalan asap hijau, Siaping menemukan bahwa pihak lain telah meninggalkan botol keramik putih. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dicairkan oleh air yang melarutkan mayat, jadi tertinggal. Dengan keras, dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan membuka botol porselen putih itu. Segera, dua atau tiga pil hijau bulat terungkap, dan mereka segera memancarkan aura obat yang kuat. Tidak mungkin, ini adalah pil kondensasi Qi. Melihat pil ini, Siaping langsung senang dan segera menyadari bahwa ketiga pil ini adalah pil kondensasi Qi yang legendaris. Dikatakan bahwa pil kondensasi Qi semacam itu bernilai puluhan juta dolar federal. Itu adalah pil yang disempurnakan secara khusus untuk mempercepat penyerapan Qi sejati oleh seniman bela diri. Itu mengandung sejumlah besar energi. Menghonsumsi pil semacam itu setara dengan menyelamatkan seorang seniman bela diri selama satu tahun kultivasi. Itu sangat berharga. Dia menebak bahwa ketiga pil kondensasi Qi ini dibeli oleh Zou Kuan untuk kultivasinya sendiri. Namun, dia tidak menyangka akan mati sebelum dia bisa meminum tiga pil berharga ini. Sebaliknya, dia membiarkan orang lain mendapat manfaat darinya. Ini bagus. Dengan tiga pil kondensasi Qi ini, mungkin aku bisa dengan cepat naik ke puncak alam murid bela diri dan menerobos ke alam seniman bela diri. Siaping mengepalkan tinjunya dan sangat gembira. Dia sudah membuka bagian dari acu poin Baihui. Selama dia maju ke puncak alam murid bela diri, dia secara alami akan dapat menerobos ke alam seniman bela diri. Tidak akan ada hambatan. 166. Hari dengan cepat berlalu. Siaping duduk bersila di kamarnya dan menarik nafas dalam-dalam. Qi di tubuhnya melonjak seperti sungai yang mengamuk, membuat suara gemuruh dan mengguncang udara. Pil konsentrasi Qi ini memang kuat. Seperti yang diharapkan dari pil untuk petarung. Dalam beberapa hari lagi, aku akan bisa mencapai puncak lapisan ke sembilan dunia petarung. Siaping membuka matanya, merasa sangat bahagia. Setelah meminum pil konsentrasi Qi, dia merasakan Qi di tubuhnya meningkat secara gila-gilaan. Jumlah energi ini sebanding dengan selusin botol obat emas. Itu sangat kuat. Meski baru sehari berlalu, dia merasakan Qi di tubuhnya dan kekuatan di tubuhnya meningkat sedikit demi sedikit. Itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Benar, waktu berlalu dalam sekejap mata. Seharusnya sudah waktunya untuk jamuan makan segera. Siaping berdiri dan pergi mandi. Kemudian dia mengganti pakaiannya dan keluar dari kamar. Setengah jam kemudian, dia tiba di hotel Tian Sui. Hotel Tian Sui adalah hotel termewah di seluruh kota. Biasanya pertemuan pejabat atau acara bisnis akan diadakan di sini. Tempat parkir juga dipenuhi mobil mewah, yang masing-masing bernilai lebih dari 1 juta koin federal. Mereka tampak sangat boros dan kaya. Orang biasa akan tersentak saat melihat pemandangan seperti itu. Ola perjamuan berada di lantai 2 hotel. Siaping berjalan lurus ke atas dan menyerahkan undangannya kepada Satpam di depan pintu. Jalannya tidak terhalang. Betapa borosnya. Saat memasuki ruang perjamuan, Siaping langsung melihat banyak pria dan wanita berpakaian mewah. Perjamuan ini tidak hanya untuk 16 kontestan teratas. Anak-anak pedagang dan bangsawan juga diundang. Ini adalah tempat bagi generasi muda untuk saling mengenal. Itu setara dengan acara sosial. Siaping. Pada saat ini, suara yang akrab terdengar. Siaping menoleh dan segera melihat Jiang Yaru melambai padanya. Jiang Yaru juga mengenakan gaun malam berwarna putih. Dia sangat cantik dan memiliki aura dewasa yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Berdiri di sebelah Jiang Yaru adalah curong. Dia juga berpakaian sangat indah. Gaun merahnya menguraikan lekuk tubuhnya yang sempurna. Dia sangat menawan. Selain dia, ada juga beberapa gadis dari sekolah. Aku tidak menyangka kamu akan datang juga. Kupikir kamu tidak suka acara sosial seperti ini. Melihat Siaping berjalan mendekat, Jiang Yaru sedikit terkejut. Siaping melambaikan tangannya. Mau bagaimana lagi? Saya diundang oleh wali kota. Bahkan jika saya tidak mau, saya harus datang. Terus membual. Curong dan Jiang Yaru sama-sama memandang Siaping dengan jijik. Bahkan jika dia adalah juara turnamen pertarungan, masih mustahil baginya untuk menerima undangan pribadi dari wali kota. Lagipula, orang seperti apa wali kota itu? Dia adalah penguasa sebuah kota dan memiliki posisi kekuasaan yang tinggi. Seorang juara kompetisi pertarungan siswa sekolah menengah bukanlah apa-apa baginya. Mengapa dia secara pribadi menerima undangan? Mereka hanya diundang oleh penyelenggara kompetisi dan datang ke sini setelah menerima surat undangan. Siaping ini seharusnya sama, tetapi orang ini sebenarnya membual bahwa dia diundang oleh wali kota. Dia terlalu tak tahu malu. Tidak apa-apa jika kamu tidak percaya padaku. Siaping tidak peduli dengan kata-kata mereka. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh dagunya. Kamu mengenakan pakaian yang cukup bagus hari ini. Kamu terlihat sangat dewasa dan cantik. Aku menyukainya. Tentu saja, aku lebih suka kamu memakai pakaian transparan. Lebih baik jika kamu tidak menutupinya. Itu lebih alami. Dia menyebutkan gaya pakaian yang disukainya. Penipu. Wajah Jiang Yaru dan Curong memerah. Mereka menatap bajingan ini. Apa yang dia maksud dengan memakai pakaian transparan? Jenis pakaian apa yang transparan? Jika dia benar-benar mengenakan pakaian itu, tidak ada bedanya dengan tidak mengenakan apapun. Dan dia masih mengatakan itu wajar. Alami pantatku, dia sudah menjadi pria primitif. Bahkan jika dia ingin kembali ke masa lalu, dia tidak bisa kembali secepat ini. Bajingan ini jelas memikirkan beberapa hal yang tidak tahu malu. Tidak ada yang menyelamatkannya. Hei, bukankah itu siaping? Dia benar-benar juara turnamen pertarungan, siaping. Dia benar-benar datang juga. Ini bagus. Aku ingin melihatnya secara langsung. Tiba-tiba, sekelompok gadis berpakaian bagus di kejauhan sepertinya memperhatikan penampilan siaping. Mereka semua berteriak kaget dan mengelilinginya. Mereka bergerak sangat cepat dan benar-benar mengepung siaping dalam sekejap. Mereka juga menyingkirkan curong dan jiang yaru. Mereka tidak sopan sama sekali. Benar, aku siaping. Aku jamin itu. Siaping juga menghela nafas. Dia adalah juara dan bahkan muncul di TV. Dia mungkin sudah menjadi selebriti di kota Tiansui. Sebagai seorang selebritas, dia selalu menjadi pusat perhatian orang banyak kemanapun dia pergi. Dia disambut oleh sejumlah besar gadis. Ini benar-benar menyedihkan. Curong dan jiang yaru sangat marah. Mereka tidak bisa melihat kesusahan bajingan ini sama sekali. Sebaliknya, mereka menikmatinya. Ini benar-benar siaping. Dia persis sama seperti di TV. Saya mendengar bahwa Anda hanya berada di tingkat ke-9 murid bela diri. Tetapi Anda benar-benar dapat mengalahkan kin mu yang diranah murid bela diri. Bagaimana Anda melakukannya? Memang benar luar biasa. Aku pernah melihat pertandinganmu sebelumnya. Sepertinya tidak ada yang menjadi lawanmu. Di kualifikasi, Anda juga melawan 100 orang. Bagaimana Anda berkultifasi? Otot perut seperti ini juga luar biasa. Terlihat sangat padat. Sekelompok gadis mengobrol. Mereka semua sangat bersemangat. Beberapa gadis bahkan sangat berani. Mereka mengulurkan tangan dan mencubit otot perut siaping, ingin merasakannya. Yang utama adalah rajin dan rajin berkultifasi. Tidak ada jalan pintas dalam berkultifasi. Siaping dengan percaya diri dan percaya diri mengatakan rahasia kultifasinya. Terus menyombongkan diri. Jiang yaru dipenuhi dengan penghinaan. Dia belum pernah melihat betapa rajinnya bajingan ini. Itu benar untuk sering menimbulkan masalah. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang dipukuli oleh orang ini? Tapi mendengar ini, semua gadis di sekitarnya mengaguminya. Seperti yang diharapkan dari juara kompetisi pertarungan. Kamu benar-benar berwawasan luas. Tampaknya tidak peduli yang jenius. Jika mereka tidak rajin berkultifasi, mereka tidak akan mampu mencapai hal-hal besar. Aku suka pria sepertimu. Meskipun bakatmu sangat tinggi, kamu tetap berkultifasi dengan keras. Kamu juga rendah hati dan rendah hati. Sekelompok gadis terkikik dan melirik Siaping dengan genit. Kamu terlalu sopan. Kamu terlalu memujiku. Siaping melambaikan tangannya dan berkata dengan rendah hati, kesopanan adalah sifatku. Aku tidak bisa mengubahnya. Ini seperti bakat bela diri. Aku dilahirkan seperti ini. Faktanya, beberapa guru telah mengkritik saya sebelumnya. Mereka mengatakan bahwa saya biasanya terlalu rendah hati dan tidak banyak orang yang mengenal saya. Mereka mengatakan bahwa saya perlu lebih banyak pamer, jika tidak orang lain akan memandang rendah saya. 167. Namun, dalam hal kultifasi bela diri, kerja keras tentu saja diperlukan, tetapi juga harus ada rahasianya, kata seorang gadis jangkung kepada Siaping. Seorang gadis jangkung berkata kepada Siaping, setiap orang berkultifasi selama beberapa jam setiap hari. Namun, beberapa orang meningkat lebih cepat, sementara yang lain meningkat lebih lambat. Ada banyak situasi. Matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Tentu saja ada rahasia. Siaping berkata dengan ceroboh, namun, ini adalah rahasia pribadi. Jika tidak perlu, biasanya aku tidak akan mengatakannya. Dia menunjukkan bahwa ini adalah rahasia yang tidak akan diceritakan oleh orang normal. Segera, mata sekelompok gadis menyala. Seperti yang diharapkan, sebagai juara kompetisi pertempuran, mampu mengalahkan murid bela diri di ranah murid bela diri, jika tidak ada rahasia di dalamnya, mereka tidak akan mempercayainya. Jika mereka bisa belajar sedikit saja darinya, mereka mungkin akan mendapat banyak manfaat. Di era kultifasi bela diri yang makmur ini, yang lainnya palsu. Hanya kultifasi bela diri yang nyata. Begitu mereka bisa maju ke ranah murid bela diri, status mereka kemungkinan besar akan meningkat pesat, dan mereka tidak perlu peduli dengan orang lain lagi. Rahasia apa yang ada? Untuk seorang jenius sepertimu, rahasia ini mungkin bukan apa-apa, kata seorang gadis dengan sosok panas genit sambil memeluk lengan siaping. Itu benar, katakan saja. Lagipula kamu tidak akan kehilangan sepotong daging pun. Beberapa gadis lain berjalan dan memeluk lengan siaping yang lain, membuang-buang waktu. Siaping berkata dengan ceroboh, Yah, ada banyak orang di sini, jadi sangat tidak cocok untuk membahas kultifasi bela diri. Mengapa kita tidak menunggu jamuan selesai, lalu mencari ruang terpencil di mana tidak ada yang akan mengganggu kita dan berbicara panjang lebar. Temui satu sama lain dengan jujur dan diskusikan kultifasi bela diri. Tak tahu malu. Ketika Curong dan Jiang Yaru mendengar kata-kata ini, mereka setengah mati karena marah. Apa omong kosong tentang budidaya bela diri? Dia jelas memiliki niat buruk dan ingin melakukan hal-hal yang tak terlukiskan kepada gadis-gadis ini. Mereka sudah tinggal di kamar terpencil di mana tidak ada yang akan mengganggu mereka. Bukankah pria tak tahu malu ini yang memutuskan apa yang ingin dia lakukan? He he, kamu benar-benar terlalu jahat, tapi aku suka pria jahat sepertimu. Ada klub Yelay Siang di dekat sini. Tempat itu sangat terpencil, dan aku jamin tidak akan ada yang mengganggu kita. He he, aku juga ingin pergi, tapi aku punya pacar. Sekelompok gadis mengobrol dan terkikik saat mereka menatapnya dengan mata menggoda. Tidak apa-apa, tidak apa-apa punya pacar. Jangan sampai dia tahu. Siaping menyatakan pendapatnya, menunjukkan bahwa itu bukan masalah besar dan dapat dengan mudah diselesaikan. Bajingan ini busuk sampai mengeluarkan nanah. Sudut mulut Jiang Yaru berkedut. Berapa banyak wanita yang pernah bersama pria ini? Dia pasti seorang veteran. Selain itu, dia adalah jenis yang telah membantai ribuan dan puluhan ribu orang. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu terampil? Curong sangat marah hingga dia hampir mati. Bajingan ini tidak melepaskan siapapun. Dia bahkan menginginkan seseorang yang punya pacar. Mungkin dia bahkan menginginkan istri seseorang. Dia tidak menolak siapapun. Dia sangat tidak tahu malu. Bagaimana mungkin ada pria yang tidak tahu malu di dunia ini? Betapa tak tahu malu. Segera, sekelompok gadis itu tertawa, apa yang kamu katakan terlalu masuk akal. Kami tidak dapat membantah, tetapi kami khawatir tentang Namong Wu. Dikatakan bahwa kamu berselingkuh dengannya. Apakah dia akan cemburu? Benar, benar. Kami tidak tahan dengan kecemburuan putri sulung keluarga Namong. Siaping mengungkapkan tampilan yang benar dan menakjubkan. Tidak apa-apa. Aku dan dia hanya bermain bersama. Mengambil apa yang kita butuhkan. Dia tidak akan peduli dengan hal semacam ini. Semuanya, jangan khawatir. Bermain bersama. Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya semua terpana. Mereka semua menatap siaping dengan kaget. Tidak mungkin, kan, kamu sebenarnya ikut bermain. Mungkinkah kamu benar-benar berselingkuh dengan Namong Wu? Di mana Anda melakukan tindakan itu? Bagaimana seni bela diri Nona Namong? Apakah dia ikan mati? Apakah membutuhkan banyak tekanan untuk bersama dengan wanita seperti ini? Apakah dia perlu menyamar? Kerumunan gadis segera mulai bergosip. Semuanya berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka semua sangat ingin tahu tentang Namong Wu. Bagaimanapun, dia seperti seorang dewi, dan tidak ada noda sedikitpun padanya. Tapi sekarang, ada skandal. Orang bisa membayangkan betapa bersemangatnya mereka. Tentang itu. Siaping ingin menyombongkan diri. Siaping, pada saat ini, teriakan marah tiba-tiba datang dari samping. Itu berisi kemarahan yang menakutkan, dan sepertinya suhu di sekitar ruang tiba-tiba turun lebih dari 10 derajat, menyebabkan orang-orang di sekitarnya menggigil. Semua orang berbalik untuk melihat, dan mereka segera melihat Namong Wu, yang mengenakan gaun malam yang indah dan berpakaian seperti bidadari. Tapi sekarang, dia tampak seperti dewi yang marah. Pipinya menggembung, dan wajahnya yang cantik memerah. Kepalanya hampir mengeluarkan asap, dan matanya yang indah dipenuhi amarah. Dia hanya ingin menggigit Siaping sampai mati. Awalnya, dia tidak ingin memperhatikan pria tak tahu malu ini. Dia memperlakukannya sebagai udara dan langsung mengabaikannya. Tetapi siapa yang mengira bahwa ketika dia lewat di sini, dia akan benar-benar mendengar pria tak tahu malu ini mengarang cerita tentang dia. Dia bahkan mengatakan bahwa mereka bermain bersama, mengambil apa yang mereka butuhkan. Mainkan, pantatku. Ini sama sekali tidak pernah terdengar. Namung Wu sangat marah dengan Siaping yang tak tahu malu ini. Jika dia terus membiarkan bajingan ini berlanjut, siapa yang tahu seberapa besar badai dan skandal yang akan terjadi besok. Dia tahu bahwa gadis-gadis ini tidak memiliki banyak kemampuan, tetapi kemampuan mereka untuk mengarang dan menyebarkan desas-desus sangat mengejutkan. Satu malam sudah cukup untuk membuat seluruh kota mengetahuinya. Jika kamu tidak ada hubungannya, jangan berkumpul di sini. Ada beberapa pria yang tidak bisa kamu sentuh. Mata indah Namung Wu dipenuhi amarah saat dia memelototi sekelompok wanita, tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Segera, kelompok wanita itu ketakutan. Mereka tidak berani berbicara dan pergi dengan patuh. Bagaimanapun, ini adalah putri dari keluarga Namung. Jika mereka menyinggung perasaannya, itu tidak akan menjadi lelucon. Siaping. Melihat gadis-gadis ini pergi, Namung Wu melangkah maju dengan marah dan memelototi pria bajingan ini. Aku memperingatkanmu, jangan sebarkan desas-desus tak tahu malu ini di sini. Kalau tidak, aku tidak akan sopan padamu. Dia memperingatkan bajingan ini dengan keras. Dia hanya ingin menendangnya di bagian vital. Kamu bertindak terlalu jauh. Bagaimana kamu akan memberikan kompensasi kepadaku jika kamu mengusir mereka? Siaping berkata dengan marah. Dia awalnya mengira malam ini akan menjadi malam yang indah, tetapi dia tidak menyangka itu akan hancur. Kompensasi pantatku. Namung Wu menggertakkan giginya. Dia bahkan belum meminta bajingan ini untuk memberikan kompensasi atas kerusakan reputasinya, dan bajingan ini sebenarnya ingin dia memberikan kompensasi kepadanya. Dia harus jelas tentang prioritasnya. Namun, dia juga diam-diam senang karena dia telah mengusir wanita tak tahu malu ini dan merusak perbuatan baik bajingan ini. Dia akhirnya membuat bajingan ini rugi. Jiang Yaru dan Curong juga memandang Namung Wu dengan kasihan. Gadis ini mungkin juga korban dari Siaping. Dia tidak tahu berapa banyak rasa sakit yang telah dia siksa oleh pria ini. Mereka sama. 168. Di sudut lain ruang perjamuan, ada sekelompok tuan muda berkumpul bersama. Mereka adalah anak-anak dari keluarga besar di kota Tiansui, dan masing-masing memiliki latar belakang yang luar biasa. Dapat dikatakan bahwa orang-orang ini adalah penguasa masa depan kota Tiansui, dan masa depan mereka tidak terbatas. Sialan! Bajingan Siaping ini, dia begitu sombong begitu sampai di sini, melakukan apapun yang dia inginkan. Semua gadis telah diambil olehnya, dan sekarang tidak ada tempat bagi kita. Dia terlalu sombong, dia bahkan tidak tahu aturannya. Seorang tuan muda berjas putih marah dan sangat marah. Ketika dia melihat sekelompok gadis mengelilingi Siaping, dia merasa sangat tidak senang dan sangat marah. Terutama ketika Namong Wu, Jiang Yaru, dan Curong, wanita cantik tiada taraf ini, semuanya berada di sisi bocah ini, berbicara dan tertawa. Ini membuatnya semakin tidak puas. Bocah malang berani pamer di depan mereka. Benar, benar, dia hanya orang biasa. Bahkan jika dia memiliki sedikit bakat dan memenangkan kompetisi pertarungan, apa hebatnya itu? Dia tidak tahu tempatnya. Juara kompetisi pertarungan semacam ini muncul setiap tahun, dan saya tidak melihat pencapaian mereka di masa depan. Beberapa dari mereka bahkan melakukannya dengan sangat buruk, dan hanya bisa menjadi pengawal kita. Hidup orang ini hanyalah pengawal. Dia sampah, dan dia benar-benar berani bertindak seolah-olah dia adalah seseorang yang penting di depan kita. Dia benar-benar tidak tahu tempatnya. Siapa yang mengundang bocah ini ke sini? Dia adalah juara kompetisi pertarungan ini, tidak mungkin untuk tidak mengundangnya. Omong kosong, perjamuan ini diselenggarakan oleh wali kota sendiri. Siapa yang kami undang tidak diputuskan oleh keluarga Kin? Banyak tuan muda sangat tidak puas, dan mereka memandang Xia Ping di kejauhan dengan mata tidak ramah. Mereka sangat tidak senang dengan pria yang masuk ke wilayah mereka dan berkeliling menjemput gadis-gadis. Perasaan seperti ini seperti rumah mereka sendiri dibobol oleh orang luar, dan bajingan ini bahkan menggoda istri mereka yang cantik. Bagaimana seorang pria bisa mentolerir situasi seperti ini? Kakak Kin, kamu mengatakan itu. Bagaimana kita harus menghadapi ini? Tuan muda berjas putih bertanya pada Kin Muyang, yang ada di sebelahnya. Semua orang melihat ke atas, lagi pula, Kin Muyang adalah pemimpin mereka. Dari segi latar belakang keluarga, Kin Muyang juga yang terbaik, belum lagi kultivasi seni bela dirinya. Pada saat ini, setelah seharian menjalani perawatan darurat, luka-luka Kin Muyang sedikit banyak sembuh. Setidaknya itu tidak seserius kelihatannya kemarin. Namun, meski luka fisiknya telah sembuh, luka di hatinya tidak begitu mudah sembuh. Awalnya, Kin Muyang telah merencanakan untuk benar-benar mengalahkan Xia Ping di arena dan mempermalukannya untuk memamerkan kekuatannya di depan mata orang banyak. Tapi siapa yang mengira dia akan dipermalukan oleh Xia Ping seperti anjing mati? Itu menjadi lelucon, dan seluruh kota air langit dipenuhi berita. Sepanjang jalan, Kin Muyang sepertinya merasa sedang diejek oleh semua orang. Dia dengan jelas mengatakan kata-kata besar seperti itu dan bahkan maju ke alam seni bela diri. Dia sangat mulia, tetapi dia masih kalah, dan itu adalah kerugian yang tak terbantahkan. Beberapa dari mereka bahkan curiga bahwa mereka, sebagai ahli di alam prajurit bela diri, adalah palsu dan bahwa mereka telah meminum pil untuk maju demi menyelamatkan muka. Ini membuat Kin Muyang semakin kesal dan semakin membenci Xia Ping. Ya, Saudara Kin, kamu harus menangani masalah ini. Itu benar, itu benar. Jika kita membiarkan orang ini terus pamer di sini, bukankah semua anak ayam kita akan jatuh ke tangannya? Ini tidak seperti kamu tidak melihat wajah bajingan itu. Dia jelas ingin menabur benih di sini. Dia ingin menyakiti putri keluarga bangsawan di Skywater City. Anda harus mengendalikan dia. Kalau tidak, orang ini akan lepas kendali. Beberapa Tuan muda patah hati dan marah, terutama ketika mereka melihat gadis-gadis yang mereka sukai, yang biasanya tidak melirik mereka, sekarang menjilat Xia Ping dan menjilatnya. Mereka merasa seolah-olah mereka telah ditampar di wajah. Jika ini terus berlanjut, mungkin mereka semua akan dihianati olehnya. Bagaimana mereka bisa mentolerir ini? Kakak Kin, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir Namong Wu akan jatuh ke tangannya. Kapan kamu pernah melihat Namong Wu berbicara dan tertawa dengan pria seperti ini? Tuan muda berjas putih memberi pukulan berat pada Kin Muyang. Kin Muyang mengepalkan tinjunya. Dia bisa mentolerir apapun kecuali fakta bahwa gadis yang disukainya telah direnggut oleh orang lain. Bahkan jika dia harus mentolerir se-asteris T dan kencing, dia pasti tidak bisa mentolerir ini. Memikirkan hal ini, matanya menunjukkan sedikit rasa dingin. Ayo pergi. Begitu dia selesai berbicara, dia berjalan menuju Xia Ping. Melihat ini, yang lain juga sangat gembira. Mereka semua tahu bahwa akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Mereka segera mengikuti. Xia Ping, aku yakin kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Kin Muyang segera berjalan dan menatap Xia Ping di depannya. Matanya mengandung tatapan sinis. Tinjunya terkepal erat, menunjukkan bahwa hatinya tidak tenang sama sekali. Namong Wu, Chu Rong, dan Jiang Yaru segera melihat situasi ini. Ada juga sekelompok besar Tuan Muda yang berjalan. Mereka segera tahu bahwa Kin Muyang tidak datang dengan niat baik. Mereka mengira dia ada di sini untuk Xia Ping. Jadi ini Kin Muyang. Xia Ping menatapnya dengan rasa ingin tahu, mengukurnya dari atas ke bawah. Dia mendecahkan lidahnya dan memuji, menurut lukamu kemarin, kamu mungkin harus berbaring di tempat tidur selama sebulan. Tapi kamu sudah pulih begitu cepat. Perawatan seperti apa yang kamu terima? Seperti yang diharapkan dari putra wali kota. Bagus memiliki kekuatan dan pengaruh. Bagus pantatku. Mendengar ini, wajah Kin Muyang menjadi hijau. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa bajingan ini mengejeknya? Meskipun dia memang anak wali kota dan memiliki kekuasaan dan pengaruh, dia tetap tidak bisa pergi ke rumah sakit setiap hari. Kekuasaan dan uang tidak dapat digunakan untuk mengobati lukanya sendiri. Mulut tuan muda lainnya berkedut. Mulut Xia Ping ini benar-benar tercelah. Dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dia jelas menyinggung seseorang sampai mati tanpa memberi mereka wajah apapun. Namong Wu dan yang lainnya juga terdiam. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Xia Ping, jangan terlalu sombong. Kin Muyang mengepalkan tinjunya. Matanya dipenuhi dengan kemarahan. Jangan berpikir bahwa kamu begitu hebat hanya karena kamu mengalahkanku di arena. Itu hanya kekalahan sementara. Di masa depan, kamu hanya akan menjadi semut di depanku, bahkan tidak layak disebut. Ekspresi percaya diri yang tak tertandingi muncul di wajahnya. Kamu cukup percaya diri. Xia Ping dengan tenang menatap Kin Muyang. Kin Muyang tertawa terbahak-bahak. Ini bukan kepercayaan diri. Itu kebenaran. Kamu harus tahu bahwa dunia ini selalu tidak adil. Beberapa orang terlahir tinggi dan perkasa, menikmati kemuliaan dan kemegahan. Mereka dapat memiliki apapun yang mereka inginkan. Mereka dapat mengkonsumsi segala macam harta dan mencapai alam guru bela diri semudah minum teh dan air minum. Tetapi beberapa orang terlahir ke dalam lumpur. Mereka berasal dari keluarga biasa dan diinjak-injak oleh orang lain. Mereka bekerja keras sepanjang hidup mereka, melakukan semua yang mereka bisa, dan hanya bisa menjadi pengikut atau anjing seseorang. Kamu juga harus tahu orang seperti apa aku, dan orang seperti apa kamu. 169 Xia Ping tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Kin Muyang dengan acuh-ta'acuh. Sepertinya kamu masih belum yakin. Kin Muyang menatap Xia Ping dan mencibir, saya akan membiarkan Anda mengalami kekejaman dunia. Saya akan memberitahu Anda bahwa gelar Anda sebagai juara kompetisi pertempuran tidak ada artinya di depan saya. Dia bertepuk tangan dan membuat beberapa suara tepuk tangan. Tuan muda Kin. Pada saat itu, tiga pria parubaya berjas hitam berjalan dari jauh. Mereka tegap dan memancarkan aura yang kuat. Mereka tiba di depan Kin Muyang dalam sekejap dan membungkuk dengan kepala tertunduk. Sikap mereka sangat hormat. Tetapi orang-orang di sekitarnya dapat segera mengetahui bahwa aura ketiga pria berjas hitam ini sama sekali tidak sederhana. Mereka sangat kuat, seperti binatang buas. Sangat mungkin ketiga pria ini adalah prajurit bela diri. Ini adalah pengawal yang setia pada keluarga Kin saya. Kin Muyang sangat puas. Dia memandang Xia Ping, apakah kamu tahu siapa mereka? Salah satunya adalah juara kompetisi pertarungan sekolah menengah kota Tian Sui 20 tahun lalu, satu juara 18 tahun lalu, dan satu juara 16 tahun lalu. Ketiganya adalah prajurit bela diri. Mereka sangat kuat. Tapi saat ini, mereka hanya bisa menjadi pengawal keluarga Kin saya. Mereka bersedia menjadi anjing keluarga Kin saya. Apa? Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya semua terkejut. Mereka memandang ketiga pria berjas hitam itu dengan tak percaya. Mereka tampak seperti pengawal, pendiam, dan setia. Mereka tidak percaya bahwa ketiganya pernah menjadi juara kompetisi pertarungan sekolah menengah kota Tian Sui. Seseorang harus tahu betapa sulitnya menjadi juara kompetisi semacam itu. Masing-masing dari mereka adalah jenius seni bela diri. Masing-masing dari mereka sombong dan memandang rendah semua orang. Tetapi bahkan para jenius seni bela diri ini hanya bisa menjadi pengawal dan anjing untuk keluarga Kin setelah 10 tahun. Segera, kerumunan tidak bisa membantu tetapi melihat Xia Ping dengan sedikit kasihan. Jika juara setiap tahun seperti ini, maka Xia Ping ini bukanlah sesuatu yang istimewa. Paling-paling, dia hanya bisa menjadi pengawal dan menjaga pintu untuk orang lain. Bajingan ini. Curong dan Jiang Yaru sama-sama marah. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa Kin Mu Yang ingin menggunakan ketiga pengawal ini untuk menekan Xia Ping. Dia ingin benar-benar mempermalukannya. Kin Mu Yang, ini sedikit berlebihan. Namong Wu mengerutkan kening dan ingin menghentikannya. Jika ini terus berlanjut, Xia Ping akan dipermalukan sampai kehilangan muka. Bahkan jika dia marah dengan tindakan Xia Ping, dia tidak ingin bertindak terlalu jauh. Namong Wu, ini adalah masalah antara kita laki-laki. Jangan ikut campur. Kin Mu Yang memelototi Namong Wu dengan mata merah. Dia tampak seperti singa gila saat aura pembunuh yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Merasakan aura mengerikan ini, Namong Wu mau tidak mau mundur beberapa langkah. Dia segera tahu bahwa orang ini benar-benar marah. Jika itu masalahnya, kemungkinan besar dia tidak akan berani bergerak. Bagaimanapun, konsekuensi dari pertarungan antara klan Namong dan klan Kin terlalu parah. Pemuda. Seorang pengawal botak berbaju hitam menatap Xia Ping. Saya menyarankan Anda untuk tidak menonjolkan diri. Jangan terlalu sombong. Menjadi juara kompetisi pertarungan sekolah menengah hanyalah gelar kosong. Alam murid bela diri hanyalah alam terlemah. Masih ada alam prajurit bela diri, alam mentor bela diri, alam master, dan bahkan alam raja. Sangat sulit untuk menerobos setiap alam, dan itu membutuhkan sumber daya yang besar. Tidak ada keluarga, tidak ada latar belakang, tidak ada sumber daya. Hak apa yang kamu miliki untuk menerobos hanya dengan mengandalkan bakat? Konyol, satu pil setara dengan sepuluh tahun kultivasi Anda. Izinkan saya bertanya kepada Anda, bagaimana Anda bisa bersaing? Dia mencibir, berhenti sejenak, dan melanjutkan, setelah mengumpulkan untuk waktu yang lama, Anda masih berada di alam prajurit bela diri, tetapi mereka sudah berada di alam guru bela diri, atau bahkan ahli alam master. Saya tidak tahu seberapa besar kesenjangannya. Kamu ingin mulai sombong sekarang. Kamu tidak memenuhi syarat. Mendengar ini, semua orang tidak bisa menahan anggukan. Sumber daya terlalu penting bagi seniman bela diri. Tanpa sumber daya, seseorang harus berkultivasi dengan keras dan menyerap energi spiritual langit dan bumi. Efisiensinya lambat. Misalnya, pengawal ini semuanya adalah juara kompetisi pertarungan. Secara alami, tidak perlu membicarakan bakat, tetapi mereka tidak memiliki latar belakang dan dukungan. Pada akhirnya, mereka hanya berada di alam prajurit bela diri. Mereka direduksi menjadi pengawal klankin. Kamu adalah kamu, aku adalah aku. Jika kamu melakukannya dengan buruk, orang lain pasti melakukannya dengan buruk. Siaping berkata dengan acu tak acu, ada begitu banyak kompetisi pertarungan, dan ada banyak yang melakukannya dengan baik. Beberapa dari Anda dekaden dan gagal sebagai manusia. Anda bersedia menjadi anjing, dan Anda ingin orang lain bersama Anda. Aku ingin mengatakan bahwa kalian bertiga tidak boleh terlalu percaya diri. Bahkan di bumi di kehidupan sebelumnya, ada juara ujian masuk perguruan tinggi yang hanya bisa bekerja sebagai satpam, menjual daging babi, atau bahkan mengemis setelah lulus. Ada orang seperti itu, dan itu sangat normal. Tapi apakah ini berarti juara ujian masuk perguruan tinggi nilainya rendah? Ada juga banyak orang yang melakukannya dengan baik dan tidak kalah dari siapapun. Anda. Ketiga pengawal berbaju hitam itu sangat marah hingga hidung mereka bengkok. Mereka memelototi siaping. Bajingan ini sebenarnya berani mengejek mereka seperti ini. Meskipun mereka memang tipe juara yang tampil buruk di banyak kompetisi pertarungan, bukan giliran pria itu yang mengejek mereka seperti ini. Cukup. Kin Muyang melambaikan tangannya dan menatap siaping dengan dingin. Kamu benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati. Sekarang aku akan membiarkanmu melihat apa yang disebut kekuatan-kekuatan. Aku adalah seseorang yang tidak akan pernah bisa kamu bandingkan seumur hidupmu. Dia melambaikan tangannya. Segera, seorang pria parubaya berjas putih datang dengan cepat dari kejauhan. Dia adalah kepala pelayan tempat ini dan juga penanggung jawab utama. Dia segera melangkah maju dan berkata dengan hormat kepada Kin Muyang, Tuan muda Kin. Aku tidak ingin melihat anak ini. Segera keluarkan dia dari sini. Kin Muyang memberi perintah dengan sikap mendominasi. Dia menggunakan kekuatannya untuk mengusir siaping keluar dari ruang perjamuan. He he, anak ini akan mempermalukan dirinya sendiri. Untuk diusir dari ruang perjamuan, ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah jamuan juara kompetisi pertempuran. Ini adalah kekuatan. Jadi bagaimana jika kamu adalah sang juara? Dia adalah putra wali kota. Mudah baginya untuk mengacau dengan orang biasa sepertimu. Anak ini terlalu sombong dan tidak tahu statusnya. Ini kesempatan bagus untuk memberinya pelajaran. Semua Tuan muda tertawa dingin dan tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Ini, ini. Kepala pelayan berbaju putih ragu-ragu. Siaping adalah juara kompetisi pertarungan ini dan juga orang penting dalam perjamuan ini. Dia bahkan secara pribadi dipanggil oleh wali kota untuk merawatnya. Jika dia mengusir Siaping begitu saja, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri kepada wali kota. Apa ini? Bahkan kamu tidak mendengarkan perintahku. Kinmu yang langsung marah. Perjamuan ini diselenggarakan oleh keluarga Kin saya. Keluarga Kin saya memiliki keputusan akhir tentang siapa yang ingin kami undang dan siapa yang ingin kami usir. Jika anak ini tidak pergi, maka kamu pergi. Dia sangat mendominasi. 170. Itu benar. Pada saat ini, seorang pemuda berjas hitam juga berdiri dan berkata, saya juga berpikir bahwa Siaping ini tidak lagi cocok untuk tinggal di jamuan makan. Dia hanyalah kotoran tikus, mengganggu suasana seluruh perjamuan. Jika dia terus bertahan di tempat ini, saya khawatir semua orang tidak akan senang. Semua orang akan dengan senang hati mengusirnya. Semua orang segera menoleh. Pria muda yang berbicara adalah Liu Liang. Mereka semua terkejut. Ini adalah putra wakil wali kota. Statusnya berada di urutan kedua setelah Kin Mu Yang. Awalnya, keduanya hanyalah musuh alami, tapi sekarang mereka benar-benar berdiri di jalur yang sama. Tujuannya adalah untuk mengusir Siaping dan memberi pelajaran pada orang ini. Beberapa orang juga ingat bahwa Liu Liang pernah bertarung dengan Siaping sebelumnya, tetapi dia juga kalah di atas ring, dan dia kalah dengan sangat menyedihkan. Tidak diketahui berapa banyak wajahnya yang hilang. Dapat dibayangkan bahwa kebencian Liu Liang terhadap Siaping diperkirakan tidak kurang dari kebencian Kin Mu Yang. Memang begitu. Melihat Siaping menjadi sasaran dan diusir dari ruang perjamuan, Liu Liang segera melompat keluar, menambahkan bahan bakar ke api, dengan puas diri, dan menambah penghinaan pada luka. Dia sangat marah pada Siaping. Siaping hanyalah orang biasa, tapi dia berani mengalahkannya di arena, membuatnya, Liu Liang, kehilangan banyak muka. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Dia bahkan merasa luka di tubuhnya masih sedikit menyakitkan. Bahkan jika lukanya disembuhkan dengan larutan nutrisi, rasa sakit yang masuk jauh ke dalam sum-sum tulang tidak dapat dihilangkan dengan begitu cepat. Itu hampir menjadi bayangan. Ya, aku juga berpikir begitu. Orang seperti itu yang muncul di jamuan itu hanyalah penghinaan bagi kita. Jika anak ini tidak pergi, maka kita akan pergi. Lihat saja. Ketika Liu Liang berdiri, lebih dari selusin Tuan Muda juga berdiri dan bersama-sama memarahi Siaping. Mereka menatapnya dengan mata dingin. Mereka semua menunjukkan penampilan bahwa jika Siaping tidak pergi, maka mereka akan pergi. Semua orang terkejut. Manakah dari Tuan Muda ini yang bukan pewaris keluarga besar di kota Tiansui? Salah satu dari mereka sudah cukup untuk mengejutkan seluruh kota dan menakut-nakuti orang. Tapi sekarang orang-orang ini semua bersatu untuk menghadapi Siaping ini. Orang bisa membayangkan berapa banyak hal yang telah dilakukan anak ini yang membuat langit marah dan menjadikannya musuh publik. Sudah berakhir, anak ini benar-benar selesai. Ditargetkan oleh semua keluarga besar di Skywater City, dibenci oleh putra wali kota dan wakil wali kota, bagaimana mungkin anak ini memiliki masa depan. Tidak ada keraguan bahwa begitu berita ini menyebar, tidak ada organisasi seni bela diri di seluruh kota air langit yang berani mengundangnya. Jadi bagaimana jika kamu memiliki sedikit bakat? Pamer bahkan sebelum kamu dewasa adalah jalan menuju kematian. Di hadapan kekuasaan dan pengaruh, orang biasa seperti semut yang bisa diinjak-injak sampai mati. Sekelompok orang menggelengkan kepala dan menatap Xiaoping dengan sedih. Awalnya, pria ini memenangkan kompetisi pertempuran dan memiliki masa depan yang menjanjikan, tetapi sekarang dia telah menyinggung begitu banyak keluarga bangsawan di kota Tian Sui dan memprovokasi begitu banyak musuh. Orang seperti itu, bahkan jika dia memiliki bakat seni bela diri, cepat atau lambat akan jatuh dari kasih karunia. Huh, sayang sekali. Sayang sekali anak ini adalah orang biasa. Prestasinya di masa depan akan terbatas. Di antara kelompok tuan muda di kejauhan, Feng Hetang juga menggelengkan kepalanya dan menatap Xiaoping dengan kasihan. Meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Xiaoping dan bahkan bekerja seperti kuda untuknya selama babak penyisihan, dia masih bertarung bersamanya selama tiga hari. Kurang lebih, mereka memiliki perasaan satu sama lain. Melihat pria ini seperti ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Bagaimanapun, dia adalah juara kompetisi pertarungan dan memiliki kejayaan yang tak terbatas. Tapi dia diperlakukan seperti ini, dipermalukan di depan begitu banyak orang dan diusir dari ruang perjamuan seperti anjing liar. Tapi tidak ada jalan lain. Ini adalah kenyataan. Sehebat apapun bakatmu, sebelum kamu dewasa, kamu hanyalah seonggok kotoran. Menginginkan keluarga aristokrat ini untuk menundukan kepala dan menghormatimu hanyalah sebuah mimpi. Anda tidak memiliki kualifikasi. Menginjak Anda di depan begitu banyak orang dan mempermalukan martabat Anda, Anda tidak bisa berbuat apa-apa selain bertahan. Berengsek. Melihat ini, Jiang Yaru sangat marah. Dia tidak berpikir orang-orang ini akan sangat penuh kebencian, sebenarnya bersekongkol untuk berurusan dengan Xiaoping. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi segera dihentikan oleh curong. Yang terakhir menggelengkan kepalanya padanya, menyuruhnya untuk tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir. Dia adalah putri pemilik dojo. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa menakutkannya Tuan Muda keluarga aristokrat ini. Meski mereka hanya mencoba pamer di tempat ini, apa yang akan terjadi setelahnya? Menyinggung Tuan Muda ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Bahkan jika mengjilat mereka tidak akan memberi mereka banyak keuntungan, menyinggung Tuan Muda keluarga bangsawan ini, dengan kekuatan dan pengaruh mereka, jika mereka ingin membuatmu menderita, itu akan menjadi hal yang mudah. Jika itu serius, mereka bahkan mungkin melibatkan keluarga mereka. Meskipun mereka sangat tidak mau, mereka hanyalah orang-orang tanpa kekuatan dan pengaruh. Mereka hanya bisa menanggung penghinaan semacam ini. Kau tidak puas. Tidak ada jalan lain. Ini adalah kenyataan. Kenyataan berdarah. Melihat ini, Namong Wu juga menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Saat ini, hampir semua Tuan Muda keluarga aristokrat di kota Tiansui mengincar Xiaoping. Jelas bahwa mereka ingin memberinya pelajaran. Bahkan jika dia menonjol sekarang, itu tidak akan berguna. Selain itu, dia tidak akan melakukan hal bodoh untuk menyinggung semua keluarga bangsawan di kota Tiansui. Meski keluarga Namong kuat, mereka tidak berani memprovokasi publik. Kalau tidak, mereka pasti akan membayar mahal. Maaf, Tuan Xia, sepertinya saya hanya bisa meminta Anda pergi. Tolong jangan tinggal di ruang perjamuan. Melihat bahwa semua Tuan Muda keluarga aristokrat telah keluar untuk mengusir Xiaoping, kepala pelayan berpakaian putih tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Lagi pula, putra wali kota, putra wakil wali kota, dan putra-putra anggota Dewan Utama semuanya berbicara pada saat yang bersamaan. Siapa yang bisa menahan tekanan seperti itu? Bahkan jika orang ini adalah tamu yang secara khusus diperintahkan oleh wali kota untuk diurus, dia tidak dapat melanggar perintah putra wali kota seperti ini. Apalagi, meski wali kota benar-benar menyalahkannya, dia pasti punya alasan. Benda seperti anjing berani menggonggong di depanku. Kinmu yang berdiri di tempat yang sama dan menatap Xiaoping dengan angkuh. Matanya penuh dengan penghinaan, aku sudah mengatakan, meskipun kamu adalah juara kompetisi pertarungan dan memiliki bakat luar biasa, terus kenapa? Dengan satu kata, aku bisa membuatmu enyah di sini dan membuatmu menundukkan kepala. Siapa yang berani menghentikanku? Kamu harus tahu bahwa kita berdua sama sekali tidak berada di level yang sama. Hati-hati dengan apa yang kamu katakan di masa depan. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu tinggal di kota Tiansui lagi. Xiaoping masih tidak berbicara. Dia hanya berdiri di tempat yang sama dan menatapnya. Semua orang menggelengkan kepala. Mereka merasa bahwa ini hanyalah perlawanan yang lemah dari seorang pemuda, tapi terus kenapa? Jika dia tidak pergi, mereka takut penjaga keamanan akan datang dan mengusirnya. Pada saat itu, dia akan semakin malu. Lebih baik melarikan diri sekarang dan tetap mempertahankan tingkat wajah tertentu dan mempertahankan martabat terakhir. Namun, mulai sekarang, Xiaoping ini mungkin tidak akan bisa mengangkat kepalanya di kota Tiansui. Skram, aku tidak ingin melihatmu lagi. Kinmu yang melambaikan tangannya dan menyuruh Xiaoping enyahlah. Kalau tidak, dia akan memanggil pengawal untuk mengusirnya. Cukup, siapa yang menyuruh Tuan Xia-nya? yang menyuruh Tuan Xiaoping enyahlah. selamat menikmati. Terima kasih.